Intro Semenjak memakan ikan emas, ibunya yang tidak waras tiba-tiba sembuh dari gila Kosim yang memiliki hutang ke Darsi berusaha melunasinya karena telah menjual perahunya hanya untuk ditukar dengan ikan emas Ibunya yang telah sembuh dari gila berubah menjadi jahat karena dipengaruhi sang pacar dan Kosim pun diusir Namun karma dibayar kontan ketika ibunya dan pacarnya sedang bercinta di tepi pantai Tubuhnya digulung ombak, sang ratu murka akan perbuatan mesum mereka Halo guys, welcome back to my channel Bukan Anak TV Jelajah film kita kali ini, saya akan mencoba mengupas satu film mistis legenda rakyat di pesisir pantai selatan Dikisahkan di dunia dasar laut, seorang putri laut selatan ingin hidup di darat dan dia pun merubah wujudnya menjadi seekor ikan emas Dia bertemu dengan seorang nelayan yang bernama Kosim melalui kail pancingnya Namun dia melepaskannya kembali Ceritanya Kosim ini adalah nelayan yatim piatu yang tinggal bersama ibu tirinya yang gila Dan Kosim pun dikejar-kejar seorang juragan perahu yang bernama Darsyu untuk diajaknya menikah Namun entah kenapa Kosim tidak menyukainya Singkat cerita, Kosim dikagetkan dengan ikan yang pernah dia lepaskan di lautan sedang berada di tangan seorang penjual ikan Dia pun lalu membelinya dan membawa ke rumah untuk dipelihara Dia berpikir ikan tersebut butuh pertolongan Namun ibunya yang gila malah menggorengnya dan hanya disisakan tulang belulangnya Kosim pun sedih dan melarung tulang belulang tersebut ke tengah laut Tanpa sepengetahuan Kosim, tulang belulang itu hidup kembali menjadi ikan emas yang cantik Semenjak memakan ikan emas, ibunya yang tidak waras tiba-tiba sembuh dari gilanya Kosim yang memiliki hutang ke Darsyu berusaha melunasinya Karena telah menjual perahunya hanya untuk ditukar dengan ikan emas Ibunya yang telah sembuh dari gila berubah menjadi jahat Karena dipengaruhi sang pacar dan Kosim pun diusir Namun karma dibayar kontan ketika ibunya dan pacarnya sedang bercinta di tepi pantai Tubuhnya digulung ombak Sang ratu murka akan perbuatan mesum mereka Sang putri yang berada di dasar laut yang kesepian merindukan sosok Kosim Dia pun melarikan diri merubah wujudnya menjadi ikan emas kembali Dan tubuhnya terjaring oleh jebakan Kosim Kosim merasa heran dan sempat melepaskan Namun ikan tersebut mengikutinya Lalu dia memutuskan membawanya ke rumah dan memeliharanya Di dalam mimpi dia didatangi seorang putri yang sangat cantik Dan kejadian aneh terjadi ketika dia melihat pakaian yang sudah rapi Dan makanan yang siap tersaji Kosim pun merasa heran siapa yang melakukan semuanya Kosim pun penasaran ketika dia mengintip dari luar Ternyata yang melakukan pekerjaan rumah tangga adalah ikan emas yang dipeliharanya Yang berubah menjadi seorang putri cantik Mereka pun akhirnya berkenalan dan berikrar menikah di tepi laut selatan Namun sang ratu laut selatan murka Sehingga badai bencana melanda desa tersebut Ketika Kosim dan sang putri melangsungkan pernikahan Darsi yang mengetahui Kosim telah menikah dan istrinya yang tengah hamil Merasa geram Dia pun menggunakan ilmu hitamnya Mempengaruhi Kosim untuk membunuh istrinya Namun dengan kekuatan ratu laut selatan Kekuatan ilmu hitam Darsi sanggup digagalkan Dan Darsi pun tewas terpanggang di tempat ritualnya Tiba-tiba saat sang putri melahirkan Dia berpesan ketika lahir Putrinya harus diserahkan ke ratu pantai selatan Kelahirannya yang mengalami kesulitan berhasil dibantu oleh ratu laut selatan Dan bayi pun lahir dengan selamat Namun dengan wajah yang cacat Kosim pun membawa bayinya dan membasu wajah putrinya yang cacat tersebut Dengan air laut Tiba-tiba wajah putrinya berubah menjadi cantik Dan Kosim pun harus melepaskan putri kecilnya Untuk dibawa sang ratu laut selatan Dan untuk menghormati kekuasaan ratu laut selatan Menduduk di sepanjang pantai memberikan persembahan Untuk menjaga dari marah, bahaya, dan kemurkaan Dari sang ratu Film ini pun diakhiri dengan adegan para penduduk Yang berebut ikan yang berhampuran dari dasar lautan Oke guys, itu sedikit review singkat banget ya Film Ratu Pantai Selatan Ini filmnya durasinya sangat panjang Dan kalau diceritakan secara detail review Seperti kayak berulang-ulang gitu guys Jadi alurnya ini Alurnya maju dan jelas Mudah dipahami Jadi saya sengaja Mengulasnya, mengopasnya Ini benar-benar Sesingkat-singkat mungkin Jadi misalkan buat kalian Yang pengen Lebih detailnya Ya bisa kalian tonton Secara streaming Atau membeli DVD-nya Oke Dan sedikit bocoran ya Ternyata film ini Pernah aku nonton ya Sepertinya zaman aku masih Bali tak Belum sekolah Ingatnya ketika adegan kosti Melarung tulang belulang ikan emas Yang dimakan ibunya Dan tulang belulang ikan emas itu Berubah kembali menjadi ikan emas Yang hidup berenang ke laut Oke guys Thank you so much for watching Di Jelajah Film Indonesia Masih di Bukan Anak TV Kau masih juga keras kepala Aneh Apakah ini jodoh lagi? Iya ya Dengan apa kau bayar seoprawku? Utang dulu deh Lihat bagaimana besok Besok, besok, besok lagi Sampai jumpa selamat menikmati